Anis kalah tipis dari Prabowo di DKI, sama-sama raup 2,6 juta suara. Komisi Pemilihan Umum KPU RI mengesahkan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Unggul di DKI Jakarta berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara nasional yang digelar di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan jumlah penggunaan surat suara pemilu presiden dan wakil presiden sudah cocok dengan jumlah pemilih yang hadir ke tempat pemungutan suara TPS serta jumlah suara sah dan tidak sah, yakni sebanyak 6.558.734 lembar. Untuk Provinsi DKI Jakarta, dapat diterima ya, bismillah sah, kata Hashim saat rapat pleno tersebut. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata mengungkapkan bahwa perolehan suara Anies Muhaimin sebanyak 2.653.762 suara, pasangan Prabowo Gibran sebanyak 2.692.011 suara, dan pasangan Ganjar Mahfud 1.115.138 suara. Dia menjelaskan jumlah pemilih yang tercatat pada daftar pemilih tetap DPT, di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 8.252.897 orang. Dari angka DPT tersebut, jumlah yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 6.356.507 orang. Kemudian ada sebanyak 130.254 orang yang menggunakan hak pilihnya dari daftar pemilih tambahan, DPTB, serta ada 71.973 orang yang menggunakan hak pilihnya dari daftar pemilih khusus DPK. Jumlah pengguna hak pilih, laki-laki 3.147.199 orang, perempuan 3.411.535 orang, jumlah total 6.558.734 orang, Papar Wahyu. Pemilu 2024 meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten Kota dengan daftar pemilih tetap DPT tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan Muhaymin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfudmet nomor urut 3. Kemudian pada pemilu legislatif diikuti 18 partai politik nasional yakni, sesuai dengan nomor urut Partai Kebangkitan Bangsa PKB Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.